Jembatan Pani Leman Memiliki ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan air Panjang bahu jalan kurang lebih 25 meter di atas sungai Cisilung kini terhenti Kondisi jembatan yang juga menjadi penghubung yalur alternatif Menuju kota Banjar dan Kabupaten Jamis Provinsi Jawa Barat Hanya menyisakan dua tiang jembatan Anggaran untuk perbaikan jembatan Pani Leman, Kecamatan Lakgok, Kabupaten Jamis Yang dikerjakan pada tahun 2010 lalu, dikerjakan selama 70 hari Menghabiskan anggaran sebesar 735 juta rupiah Dari anggaran tersebut hanya dapat dikerjakan satu fondasi saja Sampai saat ini jembatan dibiarkan terbengkalai Warga setempat hanya bisa berinisiatif membuat jembatan sasak yang terbuat dari bambu Untuk menyebelangi sungai Cisilung Warga yang melewati jembatan sasak dituntut untuk berhati-hati Kini jembatan sasak tersebut sudah rusak ke bawah arus sungai Cisilung Akibat jelasnya hujan yang membanjiri sungai Cisilung beberapa bulan yang lalu Ya harapannya ya Seperti, ya tapi kan gimana lagi sih Orang itu nggak diterus Orang kecil ya, cuman biasanya minta-minta Nggak mintanya sama orang atas karena nggak bisa bicara Cuman biasanya ngeluh, ngeluh gitu Sekarang ada laporan ke desa Cuman katanya bulan anu, bulan anu gitu Nggak ada akhirnya Cuman katanya Tadinya kan mau bulan tujuh Bulan tujuh, bulan tujuh nggak jadi Tahun ini, tahun 2012 ini Warga desa Sidaharja dan desa Kertaharja hanya meminta pemerintah Untuk memperhatikan kembali jembatan penileman dan jalan yang rusak parah Dari desa Sidaharja Ciamis, Noviantoklik7tv.com mengabarkan